Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah perang Megiddo. Sejarah perang pertama manusia di Megiddo, tentu bukan perang dunia pertama yang memporak-porandakan tatanan dunia, tetapi sebelumnya juga ada perang besar yang terjadi pada tahun-tahun sebelum masehi. Namun, sejarah perang pertama manusia di Megiddo, menjadi sejarah perang pertama yang didokumentasikan dalam sejarah perang modern. Banyak peneliti dan pecinta sejarah perang dan militer tahu puluhan ribu perang dan pertempuran, tapi, hanya sedikit yang bisa menyebutkan sejarah perang pertama manusia, yang terdokumentasikan. Sejarah perang pertama manusia di Megiddo tentunya membawa dampak yang besar dalam peradaban selanjutnya, baik dampak positif maupun negatif. Perang pertama umat manusia Perang Megiddo adalah perang yang terdokumentasi paling awal dalam sejarah yang terjadi pada abad ke-15 SM. Perang antara pasukan Mesir dengan pasukan pemberontak gabungan negara-negara bawahan Kanaan yang dipimpin Raja Kades. Perang berawal dari kematian Fir'aun Hatshepsut yang harus memberikan tahtanya kepada Thutmose III yang masih muda. Fir'aun Thutmose III yang dianggap masih muda dijadikan kesempatan bangsa Kanaan untuk melepaskan diri kekuasaan Mesir di bawah Raja Fir'aun Thutmose III. Pertempuran Megiddo berakhir dengan kemenangan Mesir, sementara pasukan Kanaan melarikan diri ke kota Megiddo, yang kemudian berlanjut terjadi pengepungan kota tersebut. Fir'aun Thutmose III yang masih dianggap muda saat itu, menjadikan kerajaan Mesir dikendalikan oleh ibunya, namun ia tidak bisa dianggap anak muda biasa, sebelumnya ia telah menjadi tentara selama bertahun-tahun. Perang tak terduga Fir'aun Thutmose III menyadari bahwa rute ke pusat kota Megiddo melalui Aruna sangat berbahaya sehingga tidak ada komandan yang berani melewati ngarai dan mempertaruhkan pasukannya. Fir'aun Thutmose III juga beralasan bahwa para pemberontak akan membiarkannya tanpa perlindungan karena mereka tidak mengharapkan jalan yang begitu berbahaya dari Mesir. Fir'aun Thutmose III adalah tipe komandan yang tidak takut dengan risiko jika apa yang dihasilkan lebih besar dari yang dikorbankan. Jadi Fir'aun Thutmose III mengambil risiko dan seperti yang ia harapkan, jalannya tidak dijaga dan orang Mesir tiba di kota Megiddo lebih awal dari yang diharapkan. Kemunculan Fir'aun Thutmose III yang tiba-tiba membuat pasukan kanaan terkejut membuat pasukan koalisi kanaan tak terkendali, panik. Serangan yang mendadak dan pengepungan kota Megiddo selama tujuh bulan dengan membuat parit dan tembok di sekeliling membuat pasukan dan penduduk kota tersebut terkurung. Dan akhirnya dalam perang tersebut pasukan Mesir memenangkan pertempuran yang menentukan hegemoni Mesir di wilayah tersebut selama berabad-abad. Dan 3375 tahun kemudian Perang Dunia Pertama, Jenderal Inggris Al-Lenbi, seorang sarjana sejarah kuno yang rajin, dihadapkan pada pilihan yang sama seperti yang dihadapi Fir'aun Thutmose III oleh pasukan Turki. Jenderal Inggris Al-Lenbi menggunakan manuver yang sama seperti yang dilakukan Fir'aun Thutmose III untuk mengalahkan Turki. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!